Pemandang 10-2, posisi di mana? Sahabat RTV, di segmen ini 12 menayangkan aksi polisi yang menangkap para pengedar dan pengguna narkoba nih. Mereka bahkan nekat mengedarkan narkoba hingga ke kawasan pedesaan lho. Pemandang 10-2, posisi di sini. Pemandang 10-2, posisi di sini. Penemuan barang bukti nih, yaitu 4 klip plastik isi sabu siap edar, alat hisap, dan timbangan. Nah, untuk meriksaan lanjutan, terduga pengedar narkoba ini dibawa ke Polres Kampar. Gak hanya di Kampar Riau nih, sahabat RTV. Satuan Resersen Narkoba Polres Kendari, Sulawesi Tenggara juga melakukan penangkapan terhadap para pengguna, pengedar, dan bandar narkoba. Prosesnya dari sore hingga jelang malam hari lho. Kebetulan banget nih, sahabat RTV. Si pengedar narkoba lagi ada di pinggir jalan. Ketangkep deh. Polisi menemukan barang bukti berupa satu klip plastik isi sabu siap edar nih. Agar tidak memancing kerumbunan warga, polisi menginterogasi terduga pengedar dan pengguna narkoba ini di dalam mobil. Dimana kau ambil? Dimana dikasihku itu? Dimana kau dikasih? Cepat, dimana kau dikasih? Kau bicara cepat, terlalu lama. Hah? Ada sini pak? Iya. Hah? Ada sini dia pak? Cepat kau bicara, supaya bukan kau. Dimana kau ambil itu? Siapa yang kasih kau? Dimana tadi? Cepat! Cepat, dimana kegahari. Atau masih ada aku pegang teman ini? Dimana dia sekarang? Dimana dia sekarang? Cepat, dimana? Nanti jari. Dari koru kemini? Enggak. Kau bilang sekarang dimana masih disini? Atau disini jalan coba? Hah? Jalan. Dia buangkan saya begitu, dan dia buangkan saya. Pendata orangnya? Enggak tahu. Dimana rumahnya? Di morosi. Di morosi? Iya. Setelah mengantong informasi, Tim Satuan Resersen Narkoba Polres Kendari menuju ke rumah para pengguna narkoba. Walaupun hari sudah mulai gelap, namun pencarian terus berlangsung, Sabat RTV. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 30 menit, akhirnya sampai juga di rumah target operasi. Pas polisi datang, terduga pengguna narkoba malah kabur lewat pintu belakang. Tembakan peringatan pun dilepaskan. S*****! 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 Untuk mencari barang bukti, Tim Satuan Resersen Narkoba Polres Kendari membawa terduga pengguna narkoba ini ke rumahnya. S*****! 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 Setelah digeledah dan polisi tidak menemukan barang bukti Terduga pengguna narkoba ini dibawa ke Polres kendari Hmm ada-ada saja ya sahabat Sudah tahu yang datang polisi tapi malah kabur Kan gak berkutik juga tuh akhirnya Makanya mendingan hidup lurus-lurus aja deh Dan jauhi narkoba ya sahabat RTV Usai judah ada belasan anak yang masih duduk di kelas 5 SD Di pergoki sedang ngelem alias mabuk lem di pinggir jalan oleh tim Tiger Forest Jakarta Utara Di segmen cerita sang jurnalist sesat lagi ya bersama Helmut Timoti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!